Intro Baiklah Pada hadirin tamu undangan Yang berbahagia Kita awali saja Kegiatan kita pada hari ini Menizin saya akan membuka acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak-bapak dan mungkin ada ibu Tapi sedang sholat Berbahagia kita dapat berkumpul Di tempat ini Dalam keadaan yang sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini Kita diberikan Kepercayaan dan Terkait juga agenda dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada kesempatan kali ini Kita akan melaksanakan Kegiatan Fokus Group Discussion FGD Tentang penyusunan, panduan Dan modul pembelajaran Kepemimpinan Desa Inklusif Nah sebelum kita Lanjutkan kegiatan kita Pada kesempatan kali ini Hingga nanti hari Jumat Maka kita awali Kegiatan yang luar biasa ini Dengan berdoa Berdoa menurut agama dan keyakinan Disilakan Amin Selesai Terima kasih Baik Hadirin yang kami hormati Para tamu undangan Dari para pekiat desa Dari FPPD Dari Akademisi Dan masih banyak dari Berbagai latar belakang Yang hadir disini Tentu kesempatan yang berbahagia ini Tidak kita sia-siakan Terkait dengan tujuan Dan juga program yang Akan dilaksanakan ini Maka untuk Mengawali kegiatan ini Kami berikan kesempatan Untuk Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto Sebagai ketua STPMD-APMD Yang memang Akan Memantik dan juga Menginisiasi Kegiatan FGD ini Maka sepenuhnya Waktu kami Berikan kepada Kesempatan kepada Pak Dr. Sutoro Eko Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ibu Bapak Ini kita melakukan subversi Jadi daripada Nunggu lama Kalau dari bandara Kan masih sangat jauh Dua jam lagi Baru nyampe nanti Kita mulai Ini kan sebenarnya Kes ini Pemanasan Acara intinya Nanti malam Ini pemanasan Tadi Mas Irsa Sudah Menyampaikan Ujub 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 itu apa ya mas ya Maksud Kadang-kadang saya Susah Ngomong maksud itu Tidak ketemu-temu Maksudnya kita Menggelar FGD Untuk penyusunan Modul Pembelajaran Kepemimpinan desa Inklusif ini Ini pekerjaan dari Kementerian desa Khususnya Direkturat Jenderal Pembangunan dan Pembelajaran Masyarakat desa Dipercayakan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Dan ini Kotongroin juga Dengan Forum Pembangunan Pembaruan Desa IPPD Mas Farid Ada itu Di sini Ini namanya Modul Modul Biasanya Gandengannya Modul itu Ada model Dan modal Biasanya modal Modul juga Jadi Modul 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 Jadi modulnya Bisa jadi modal Dikapitalisasi Nah Izin saya Mendahului Bicara Ini kan Di Streampingnya Nanti kita Sampaikan kepada Kementerian Khususnya Ini Mas Direktur Pelayanan Sosial Dasar BPMD Dijam BPMD Mas Bidawi Gantoso Yang Mengulai komunikasi Untuk Kegiatan ini Nanti saya mengalir saja Ngoceh kayak Yai gitu Jadi gak perlu Lihat ayat-ayat lagi Kalau Ustadz kan Pake ayat Kalau Yai Gak pake ayat Nah Nanti Kerangka 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 Besarnya Begini Ada level Makro Meso Dan Mikro Makronya itu Desa Inklusif Mesonya Adalah Kepemimpinan Dan Kurangnya Ini bagian Juga menjadi Bagian dari Kepemerintahan Kepemimpinan Dan Kemerintahan Termasuk Aspek Epistemologi Dan Juga Aksiologi Disana Berbicara Tentang Peta jalan Bagaimana Kita Memujudkan Kepemimpinan Yang inklusif Kemudian Level Mikronya Adalah Pembelajaran Pembelajaran Itu Bisa Di Kelas Bisa Di Diskusi Kampung Diskusi Desa Atau Yang Lain Itu Aspek Mikronya Dan Mikro Inilah Yang Nanti Kita Wujudkan Kita Teknokratisasi Menjadi Modul Kan Ujungnya Kesana Jadi Kita Siapkan Dulu Seperti Makalah Karena Kita Ini Kalau Sudah Ngomong Modul Itu Kan Akan Ketemu Apa Namanya Kayak ABB Desa Ngisi Form 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 Kita Menghindari Itu Kita Menemukan Esensi Dulu Dan Ini Ada Banyak Teman Dari BPD Ada Dari Pegiat Terus Kemudian Nanti Malam Juga Ada Lurah Itu Yang Saya Kira Pengetahuan Pengalaman Yang Dasar Yang Nanti Bisa Kita Masukkan Di Dalam Kerangka Ini Desa Inklusif Itu Itu Kan Ya Komunitas Pembangunan Yang Punya Gawai Dan Kemudian Kita Serap Jadi Desa Inklusif Inklusif Itu Kata Lainnya Semesta Seluruh Saya Pernah Menggunakan Kata Inklusif Itu Tahun 2013 Pernah Menulis Daerah Inklusif Tapi Lama Kelamaan Saya Menertawakan Terhadap Apa Yang Saya Tulis Itu Dan Sekarang Lebih Suka Menggunakan Konsep Semesta Tapi Tidak Jadi Soal Dengan Inklusif Casing Inklusif Isinya Semesta Atas Seluruh Itu Kita Memperoleh Ilham Dari Yang Paling Penting Itu Dalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila Kelima Secara Teori Banyak Demokrasi Inklusif Itu Banyak Sekali Tetapi Yang Paling Hakikat Ilham Dari Sila Kelima Kadang Inklusif Itu Berpikir Tentang Afirmatif Tindakan Khusus Ya Tindakan Khusus Itu Ada Baiknya Tapi Ada Kelemahnya Afirmasi Itu Perbuatan Khusus Untuk Yang Tercecer Yang Termarginalisasi Atau Yang Tersingkir Tapi pada Saat yang Sama Yang Kuat Yang Jelita Yang Kelas Menengah Itu Dibiarkan Untuk Maju Besar Yang Kecil Yang Jelata Di Afirmasi Yang Jelita Di Akselerasi Akhirnya Senjang Juga Senjang Lagi Negara Memberikan Distribusi Secara Khusus Perlakuan Khusus Kepada Yang Jelata Programnya Banyak Sekali Ya Termasuk BLT Tentu Ya Itu Afirmasi Itu Distribusi Afirmatif Kemudian Yang Yang Jelita Yang Punya Akses Itu Bisa Melaju Pesat Dan Negara Hanya Bisa Memberikan Distribusi Tetapi Tidak Bisa Memberikan Proteksi Terhadap Yang Jelata Jadi Mereka Kesempatan Untuk Mengakses Seperti Yang Jelita Itu Terbatas Jadi Artinya Perdekatan Afirmasi Itu Ya Berputar Putar Saja Ya Artinya Kan Ini Kalau Belanja Yang Diberikan Oleh Pemerintah Distribusi Ini Dilakukan Secara Populis Itu Menjaga Atau Merawat Daya Beli Merawat Daya Beli Atau Merawat Ekonomi Konsumtif Ekonomi Konsumtifnya Dirawat Supaya Punya Daya Beli Ke Indomark Ke Alphamark Jadi Kemampuan Itu Tapi Daya Ungkitnya Daya Jualnya Terbatas Karena Daya Jualnya Itu Dimiliki Oleh Yang Celita Yang Kelas Menengah Nah itu Perspektif Selacam Itu Butuh Pendalaman Yang Luar Biasa Kadang-kadang Afirmasi Itu Bagus Tetapi Mengalami Involusi Hanya Berputar-putar Di situ Karena Perdekatan Yang Hakikat Selain Ada Distribusi Juga Ada Proteksi Proteksi Itu Tidak Hanya Menindungi Tetapi Juga Harus Bisa Memotong Memotong Ketimpangan Antara Yang Celita Sama Yang Celata Nah Kalau Kita Mau Berpikir Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Satu Yang Kita Maknai Sebagai Inklusif Hari Ini Maka Distribusi Dan Proteksi Ini Harus Jalan Itu Kan Agenda Kebijakan Pemerintah Itu Harus Begitu Jadi Artinya Kalau Kita Berbicara Tentang Desa Inklusif Atau Desa Semesta Itu Arahnya Kesana Tentu Ada Dimensi Demokrasi Itu Pasti Itu Pasti Nanti Kita Akan Urekan Soal Demokrasi Tetapi Yang Jauh Lebih Penting Adalah Bagaimana Desa Itu Punya Governabilitas Punya Pemerintah Punya Pemerintahan Yang Sanggup Menjalankan Dua Fungsi Itu Dengan Baik Distribusi Dan Proteksi Jadi Sesuai Kewenangan Desa Tentu Ya Tidak Mungkin Dia Akan Punya Kewenangan Besar Seperti Pemerintah Tapi Paling Tidak Mendistribusi Terhadap Apa Yang Dimiliki Oleh Desa Dan Kemudian Yang Kedua Proteksi Karena Di Mana-mana Saya Selalu Mengatakan Bahwa Fungsi Pemerintah Itu Adalah Memproteksi Rakyat Jelata Dari Rampasan Elit Atau Orang-orang Kuat Tidak Hanya Memproteksi Atau Melindungi Keamanan Tapi Juga Akses Mereka Yang Terhadap Sumber daya Dan Sumber daya Dua Dua Jadi Perasyarat Awal Kalau Ngomong Inklusif Kan Intinya Ada Demokrasi Dulu Dan Demokrasi Sendiri Kan Itu Juga Mempunyai Makna Yang Luas Kita Sudah Terbiasa Berbicara Dari Rakyat Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat Itu Idealisme Itu Spirit Tapi Kan Orang Pertanya Rakyat Itu Siapa Yang Disebut Kedaulatan Rakyat Itu Siapa Apa Dan Bagaimana Itu Kan Debat Yang Lama Dan Akhirnya Kita Terjebak Pada Rituriga Kedaulatan Rakyat Bisa Menjadi Rituriga Kalau Tidak Konkret Nah Kalau Yang Realis Lebih Realis Itu Ya Dari Rakyat Oleh Pemerintah Kalau Di Level Daerah Dan Level Nasional Ya Pemerintah Itu Parti Kemudian Untuk Warga Jadi Olehnya Rakyat Mohon maaf Darinya Rakyat Dari Rakyat Oleh Pemerintah Dan Untuk Warga Jadi Identitas Orang Itu Sebenarnya Bisa Kita Bilah Kapan Menjadi Rakyat Dan Kapan Menjadi Warga Dan Kapan Menjadi Masyarakat Kita Gak Susah Untuk Membedakan Itu Konsep Warga Itu Sama Dengan Konsep Inklusif Karena Setiap Orang Setiap Orang Itu Dianggap Sebagai Pribadi Yang Untuk Dia Sebagai Subyek Hukum Jadi Dia Konsep Hukum Kalau Rakyat Itu Konsep Politik Kalau Masyarakat Itu Konsep Sosiologis Konsep Sosiologis Masyarakat Bisa Disebut Sebagai Imajinasi Tapi Juga Disebut Sebagai Ya Ini Fakta Kumpulan Orang Perorang Yang Memperjuangkan Kepentingan Itu kan Masyarakat Atau Sosite Nah Demokrasi Itu Begitu Dan Oleh karena Itu Ketika Oleh Pemerintah Maka Pemerintah Itu Tugasnya Adalah Melakukan Tadi Distribusi Dan Proteksi Dalam rangka Apa? Ya dalam rangka Untuk Warga Tadi Jadi warganya Diproteksi Dan juga Diberi Distribusi Ini Kaitan Kaitannya Begitu Jadi Oleh karena Itu Ini menjadi Dimensi Penting Di dalam Kerangka Desa Yang Inklusif Itu Itu kan Ada Tiga Poin Ya Ada Demokrasi Ada Tentu saja Otoritas itu Pasti ya Tapi intinya Kan Dua Tiga Poin Demokrasi Proteksi Dan Distribusi Itu Itu Kalau kita Lihat Dari sudut Pemerintah Tetapi Untuk Membuat Semacam Itu Kan Ada Kehadiran Rakyat Jadi Kita Tidak Hanya Terfokus Pada Pemimpin Atau Kepada Kepala Desa Tapi Juga Ada Banyak Institusi Yang Memang Hadir Entah Itu BPD Badan Permusyaratan Desa Lalu Ada Yang disebut Rakyat Dan Kemudian Juga Ada Civil Society Organisasi Petani Itu Civil Society Organisasi Warga Itu Berkumpul Untuk Memperjuangkan Kepentingannya Kita Mengelaborasi Dijen PPMD Ini Sudah Sudah Membagi Dan Saya Sudah Sudah Bagi Kepada Tim Tadi Kita Tidak Saling Kenalan Lupa Ya Nantilah Sambil Salam Sambil Salam Jadi Kita Satu yang Lupa Jadi Ini Timnya Ada Mas Irsa Irsa Sri Ada Pangade Terus Ada Mas Sorni Lalu Mas Farid Satu lagi Siapa Udah ya Udah ya Berlima ya Itu Itu tim Itu tim Nanti Yang akan Menggarap Ini Semuanya Dan Saya Sudah Share Lalu Kita Sudah Paling Sudah Sudah Empat Kali Diskusi Dan Setiap Diskusi Saya Ngocah Ini Dalam Dalam Panduan yang sudah disiapkan oleh Dijen PMD itu ada empat Ada tiga ya Disa Inklusif itu ada tiga jalur atau tiga apa namanya disitu Tiga jalan Tiga jalan Disana ada disebutkan ada jalan kebudayaan Ya Ya kebudayaan ini menarik ya Nanti bisa kita diskusikan dan nanti Mas Irsa bisa di-share ke teman-teman ya Ke Mas Rian Ini ada Mas Karul Huda ya Ya Itu Mas Apa Banggu Mas Karul Huda Tau wajahnya Sadat Itu Amal sadat orang Mesir ya Presiden Mesir Jadi ini kita share dan nanti kita haure Teman-teman Pegiat itu Seperti Apalagi di Nahtadul Lama ya Nanti jalur kebudayaan Jalan itu penting Jalan kebudayaan Jalan kebudayaan Jalan kebudayaan Nanti kalau saya ngomong kan berarti Nanti Kayak Minardi sama Sadat kan orang yang saya ngomong Nanti Demokrasi itu menjadi bagian dari politik pemerintahnya Jadi kan saya ngomong ini kan jalan kedua ini politik pemerintah ini satu paket Isinya ada tiga ini Ada demokrasi, ada proteksi dan distribusi Kemudian yang ketiga jalan pembangunan Kemudian yang ketiga jalan pembangunan Kalau bacaan di buku kan ada batasnya Nah tiga itu bisa kita rangkai Nah saya hari ini Dalam pengantar ini Saya bicara pada sisi politik pemerintahan Yang tadi saya sudah mulai Membicarakan tiga poin ya Demokrasi, proteksi, dan distribusi Kalau orang Minang Orang Minang Kapau itu Memahami demokrasi itu Bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang Dalam tungku untuk menanak nasi Basilang Benerah mbak Rema? Ya pak Ada orang Minang rumahnya ya Tapi gak punya warung Minang disini Belum Belum ya Masih cari perumpatan Cari perumpatan Ini ya kalau orang Minang lomba maraton kan gak pernah menang Karena kalau di persimpangan berhenti dulu kan gitu Ini cocok untuk ini ya Jadi itu ya Kayu yang dibakar secara bersilang Di dalam tungku untuk menanak nasi Itu maknanya luar biasa Ya itu Itu kearifan yang nanti bisa kita kutip juga di dalam model ini Nanti bisa kita uraikan maknanya Nanti mbak Rema bisa membantu untuk mengurahkan Nah Intinya kalau kita ke jalur politik pemerintahan ya tadi Kita ini sekarang fokusnya pada level meso kan pemimpin Sesuai judul ya Tapi kalau saya tidak hanya berhenti di pemimpin Ya Tapi harus transform ke pemerintah Kementerian desa ini paham itu Pak Bido itu paham soal ini Cuma label pemerintahan ini kan milik dagri Jadi gak bisa dibawa kesini Tapi kalau kita ya Di luar ya bebas Ngomong bebas Ya intinya kan begini Sekarang kita lihat existingnya seperti apa Existing Apa Kepemimpinan Di desa semua pemerintahan ya Jadi Mas Gero juga bisa bercerita Apa yang terjadi Saya selalu yakin bahwa Satu desa Seribu desa seribu cerita Nah kalau saya udah sampaikan ke teman-teman Existingnya kan Ada dua pilihan Ini model Apa namanya Ya tentu ada pemimpin ya Pasti ada pemimpin Tapi ada dua yang lain Yaitu penguasa atau mandor boyek Jadi ada tiga ini existingnya ini Ada tiga itu Kalau penguasa itu yang Bandit lah Bandit Nanti bisa dibayangkan lah Penguasa itu Nah yang kedua Mandor proyek Mandor proyek itu yang dipikir hanya proyek terus Hanya uang terus Nanti ujungnya laporan-laporan-laporan gitu Itu saya kira yang perlu kita petakan Dan yang membuat seperti itu ya Itu sudah dari paket dari atas juga Saya kan sering sampaikan kritik Kepala desa kok di Apa Diarahkan atau dididik untuk menjadi mandor proyek Kemudian yang ketiga Ya Ini Idosip Menjadi pemimpin Kita punya banyak pemimpin Kepala desa itu Misalnya ini ada tiga tempat Ada empat tempat ya Ada Kulon Brogol Bantul Gunung Bidul Sleman Di Sleman itu Kepala desanya punya karakter singgah sana Jadi Jadi Tengak ini Karena Dwi Bondo Oke Semuanya Luas Subur Bengkoknya ya Bengkoknya ya Nah kalau gunung gitu Ya tidak semua ya Tidak semua Tapi intinya ya Serkep nyambut gawe lah Serkep nyambut gawe Hampir sama dengan Luan Brogol Ini 11-12 Nah kita melihat Leadership itu Yang corak pemimpin itu Banyak tumbuh Di Bantul Ya Jadi Apa namanya Kalau Mas Lurah Wahyudi Itu kan Itu kan ceritanya banyak Yang nanti Buku-bukunya Buku-bukunya juga bisa kita ambil Ya Ceramahnya banyak Kita memang tidak Sengaja untuk menghadirkan Mas Wahyudi Nanti bukunya diambil aja Lalu kita cari yang lain Mbak Titi Ya Di Sriharjo Nanti kita Sampaikan aja Resultnya seperti apa Tetapi ada satu puzzle Satu teka-teki Yang nanti bisa kita sampaikan Kita tanyakan Pada Mbak Titi Mbak Sampaian itu Wes merasa Jadi pemerintah Lagi pemimpin Apa pemerintah Atau malah merendah Aku pemimpin Weh ya hurung Itu refleksi yang luar biasa Jadi kita Gak apa-apa Nanti ditanyakan seperti itu Itu tantangan yang luar biasa Untuk menjadi Pemimpin itu Sudah luar biasa Dan lebih berat lagi Kalau Dari pemimpin Menjadi pemerintah Yang kita harapkan Menjadi pemerintah Tidak hanya menjadi Pemimpin Kalau menjadi pemimpin itu Nanti ganti Pemimpin ya Selesai Artinya tidak terlembaga Secara Berkelanjutan Proses Proses institusionalisasi Itu menjadi bagian dari Proses becoming government Proses menjadi pemerintah Itu institusionalisasi Bentuknya apa? Bentuknya paling tidak Ada tiktok Ada interaksi Antara tiga Ini ya Tiga Pihak ya Satu Pemerintah desa Dalam hal ini Kepulauan desa Kedua BPD Dan ketiga Rakyatnya itu Itu ada Tiktok Ini proses Interaksi Proses deliberasi Proses Macem-macem Jadi Kita hormat Kepada Para Pemimpin Kepulauan desa Tapi kita lebih hormat lagi Kalau sudah bisa Melembagakan diri Atau melakukan institusionalisasi Menjadi Pemerintah Kalau pemerintah Nanti Kan ada Tadi ya Ada dua itu Tapi itu dilembagakan Dan Menjadi Habitus Baru Ini istilahnya Sony nih Habitus Disenangi Mas Farid juga Habitus Nanti Minardi Jadi kalau gak tahu Tanya Sony Habitus itu apa Jadi dilembagakan Begitu Dan Saya ingin Mengatakan bahwa Sumber kepemimpinan Itu apa Kalau saya kan Udah gak suka lagi Ngomong kepemimpinan Transformatif Gitu-gitulah Itu udah gak suka Saya Mungkin Ricky Masih suka Gak apa Karena umurmu Masih segitu Nanti kalau udah 50 tahun Seperti saya Udah ditinggalkan Saya tertawakan Gitu Tapi gak apa Daripada Tapi kan sekarang Udah saya ingatkan dulu Nanti supaya Maksud saya Supaya tertawanya Tidak Nunggu 50 tahun Maksud saya Jadi 5 tahun lagi Mentertawakan Misalnya konsep Kepemimpinan Transformatif itu Kita tertawakan Tidak perlu Menunggu Sampai umur 50 tahun Lebih cepat Lebih Baik Itu kan Managerial Jadi Terlalu terpusat Pada Sosok Kemudian Kecerdasan Apa namanya Apa lagi Apa mas irsa Mengaku yora moca Soalnya kan Jadi gak tau juga Kemudian transformatif itu Seperti apa Jadi sangat Merecerial Jadi Tapi Saya mau Membawa Diskursus Tentang Kepemimpinan Terutama Basis Atau sumber Ini Terletak Pada Kekuasaan Kekuasaan Kemarin Sony juga Sudah Berceritanya Dari Wujangan Almarhum Profesor Corey Leslie Itu diambil Gak apa-apa Diambil Itu empat Poin Tentang Kekuasaan Kekuasaan itu Bisa dianggap Biasa saja Tapi Di sisi lain Kemanfaatnya Dasar Kita tidak Boleh henti Kekuasaan Kekuasaan Beda Dengan Penguasa Jadi kalau Orang yang bertiba Penguasaan Berarti menganggap Bahwa Kekuasaan itu Luar biasa Bukan sesuatu Yang wajar Nanti kalau Pensiun itu Post Palmer Syndrome Jalannya gitu Nanti bisa kita Mere Bisa kita Ambil Itu empat Poin yang kemarin Disampaikan oleh Mas Sony Kekuasaan itu Itu berangkat Dari rakyat Sumber kekuasaannya Bukan karena Wahyu Dari rakyat itu Berarti dari Tuhan juga Kalau seorang Pemimpin Memperoleh Kepercayaan Consen Memperoleh Mandat dari rakyat Maka Dia akan Dipimping oleh Tuhan Punya Naluri yang kuat Naluri itu Naluri seorang Pemimpin itu Tidak akan Dimiliki orang biasa Kekuatannya dari mana Ya dari rakyat Sama dari Tuhan itu Dan kadang-kadang Orang itu Tidak perlu pakai Apa namanya Pertumbangan yang sangat Teknokratis Yang sangat rumit Tapi Kembali lagi Ke Persoalan Suasana Kepatinan Suasana Kepatinannya itu Yang diangkat Jadi dari Rakyat itu Kekuasaan Ya Itu menjadi Kekuatan yang Luar biasa Baik mulai Dari Belkades Sampai Kemudian Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak hanya Dari Belkades Ya Nah kehidupan Sehari-hari ini Yang menarik Kepala Desa itu Yang gue kembang Lambe Ya Kembang Lambe Kenapa kembang Lambe Sakro Ngerti gak Udah 4 tahun Di Jogja Gak bisa Bahasa Jawa Guah bibir Namanya ya Guah bibir Lambe Kembang Lambe Jadi jadi rasanan Jadi apa Gitu ya Jadi ada tekanan Nego Gitu ya Itu harus kita hargai Jadi kalau rakyat sedang Nego itu Kita hargai Itu bagian dari Enersi Untuk Membentuk Pemerintah Ya Itu Omongan-omongan rakyat Termasuk yang Kalau misalnya Di kaki Merapi Sana Orang ngomong Lawang kita Menaikan pasir Raja Dibayar Kok menaikan pejabat Tidak dibayar Misalnya Itu kalau orang moralis Kan mengatakan Ini bejat Ini Enggak Bukan bejat Jangan dikatakan Bejat Ini rakyat ini Sedang negosiasi Sama elit Loh kenapa Bisa ngomong begitu Karena Kesehariannya Mereka Tidak memperoleh Atau tidak Menikmati Apa yang disebut Negara hadir Ya Negara Tidak menikmati Jadi Maksud saya Negosiasi Yang dilakukan Oleh rakyat itu Menjadi Enersi bagi Pembentukan Leadership Dan sekaligus Suka Pemerintah Nah ini Namanya Pendekatan Politik Kita tidak boleh Anti Politik Ya Sekali lagi Jadi yang pertama Yang pertama Kekuasaan Kemudian yang kedua Ya Politik Politik itu kan Nyebar dimana-mana Kalau rakyat Negosiasi itu Namanya Politik Politik itu Ya Gampangannya Hajar Hidup Orang Banyak Suasana Kebatinan Atau yang Lain adalah Denyat Kehidupan Pada suatu Saat Saya diskusi Diundang oleh Kemendagri Diskusi Ada 60 Kepala Desa Yang Itu sudah Melalui proses Seleksi Tahap Keberapa Karena dari 60 itu Akan disaring Lagi Untuk menjadi Juara Lomba Desa Nah Ada Narasumber Yang Berbicara Tentang Smart Smart Village Desa Cerdas Ada Environment Smart Environment Smart Community Smart Smart Banyak Banyak Terus Saya Katakan Smart Village Tidak Sesuai Dengan Denyat Kehidupan Orang Desa Itu Dengan Sembuntan Para Belak Desa Tepuk Tangan Saya Tepuk Tangan Ini Ini Menjadi Penting Artinya Nanti Salah Satu Peta Jalan Yang Penting Untuk Itu Bagaimana Kita Mendorong Dalam Pembelajaran Entah Di Kelas Atau Di Pergulatan Itu Pergulatan Kelar Desa Dengan Denyut Kehidupan Rakyat Itu Dengan Buah Bibirnya Rakyat Itu Ini Entah Setelah Pembelajar Tenggung Pembelajar Mandak Durasi Nggak Terbatas Saya Nggak Tau Kalau Itu Nah Mbak Titi Punya Meskipun Belum Lama Memimpin Itu Tapi Nanti Kita Ini Saya Waktunya Terbatas Ya Karena Dikerangkai Sesi Ada Dia Punya Pengalaman Banyak Soal Bagaimana Dinego Lirakyat Kalau Kalaupun Tidak Nanti Nanti Suatu Saat Bisa Ditelepon Atau Di Apa Nanti Di Brief Dulu Nanti Nanti Moderatornya Siapa Nanti Sebelumnya Sebelum Acara Di Brief Dulu Supaya Mbak Diti Cerita Keseharian Ojo Formal Banget Tapi Ceritanya Sing hidup Jelas itu Luar biasa Kepala desa Punya Kekuasaan Kekuasaan itu Bisa menjadi Energi Bagi Kepemimpinan Dan juga Bisa menjadi Energi Bagi Pemerintah Tapi bisa juga Tergelincir Menjadi Penguasa Tergantung Oleh karena itu Kekuasaan ini harus kita Di dalam Peta jalan ini Ini menjadi Energi yang kita Transform Menjadi Leadership Dan juga Government Itu ya Tadi Saya udah Ceritakan Teman-teman Setiap Aktor Yang memperoleh Kekuasaan Pasti Dia akan Mencari Pengetahuan Untuk Menjalankan Kekuasaan itu Sebaliknya Aktor yang Memperoleh Pengetahuan Tanpa Kekuasaan Itu Hanya akan Memunculkan Ketidak Pedulian Jadi Itu Karena itu Kekuasaan Menjadi Sangat Penting Dan Kekuasaan itu Didinamisir Ditransformasikan Dengan Politik Ya Politiknya Ya interaksi Tadi ya Ada Ruang Ada ruang-ruang Politik Politik itu Maknanya Banyak Ruang politik Ruang interaksi Antara tadi Barang tidak Ada pemerintah Desa BPD Dan Ini ya Dengan Rakyat itu Entah itu Di Lapau Kalau di Sumatera Barat Namanya Lapau Ini kan untuk Indonesia Bukan untuk D.I. Nanti modul kita ini Jadi cerita dari Berbagai tempat Boleh Lapau Itu ruang politik Bukan hanya ruang Untuk minum kopi Lapau Oleh orang Minang Digunakan Untuk Melihat Pemerintah Di siang hari Dan untuk Membicarakan Pemerintah Di malam hari Itu namanya Ruang politik Namanya Jadi makanya Kalau penelitian Di Sumatera Barat Jangan di siang hari Harus di malam Kalau siang hari Tidak akan dapat Apa-apa Tidak dapat Orang gerak-gerik Sama juga Dengan Warung kopi Di Aceh Itu ruang publik Jadi Warung itu Juga ruang politik Warung di desa Diskusi kampung Apalagi Musyawara desa Pasti ya Musyawara desa Itu kan ruang politik Atau arena politik Nah Di sana Kemudian Digunakan Untuk membicarakan Tentang Reja Tidak Orang Banyak itu Nah Kita melihat Kita transform Barangkali Nanti kita bisa Menemukan Cerita Ini ada Mas Garuda Musyawara desa Itu seperti apa Apakah Ini Yang namanya Ruang politik Arena politik Interes Kepentingan politik Itu Hadir gak Di situ Ya Artinya Politik Tidak harus kita Maknai Sebagai perkelayan Tidak Tidak harus kita Maknai Sebagai kontestasi Kekuasaan Tidak Tetapi Ya ada Artikulasi Ada Musyawara Ada Deliberasi Yang itu Saya kira Menjadi Bermakna Seperti sering Saya Sampaikan Itu ada Desa Binaenya Mas Farid Di Sumba Timur Di kampungnya Ubu Namanya Desa Mbatakapidu Itu pak Desa pak Tua itu Sekarang masih Udah Udah pensiun Tapi itu Menciptakan tonggak Yang luar biasa Ya Yaakob Tanda Itu kan Membangun Ini Memperbaiki kantor Desa dan membangun Balik desa Balik desa itu Penting itu Jadi Disunuhkan dengan Sektor lokal Tapi Kementerian Keuangan Kan melarang Melarang Penggunaan Dana desa Untuk membangun Balik Padahal itu Dasar Nah pak Yaakob Tanda Itu ketika Menginisiasi itu Ditentang Tapi berjuang Untuk meyakinkan Orang banyak Berjuangnya bagaimana Balik desa ini Kita gunakan Untuk Bicara Kebaikan Bersama Poinnya Situ Bicara Kebaikan Nah itu Kalau Kayak gitu Itu Ditebarkan Keseluruh desa Kan Kita bisa Berubah menjadi Lebih baik Kalau kita punya Ruang publik Yang pengap Kantor desanya Hanya ukuran 6x4 Gede Meneh Gitu ya Itu Susah Nah ini Ini pengalaman Mbak Taka Bidin Jadi Modul itu kan Biasanya ada Cerita-cerita Kayak gitu Ini cerita-cerita Yang Bermakna Itu bisa kita Ambil ya Karena banyak Nah itu kita Advokasi Tapi kan Enggak berhasil ya Bukan berarti gagal Tapi enggak berhasil Bapak Dana desa itu Bisa suka Untuk kayak begitu Setiap desa punya Ini ya Karena kuncinya Musawarah itu Kan Menjadi Apa Kalau saya kan Tradisi berdesa Itu kan ada Empat poin kan Ada Kepentingan Masyarakat sempat Ada prakarsa Lokal Ada kepemimpinan Kepulat desa Dan yang keempat Itu Musawarah desa Keempat Itulah Yang disebut Dengan Pemerintahan Desa Ya Tradisi berdesa Ini kan Sama dengan Pemerintahan desa Empat itu ya Poin Nah yang berikutnya Tentu Kewenangan Keenangan ya Keenangan ini Kan tadi ada Apa tadi Ada kekuasaan Ada politik Lalu ada Keenangan Ada pengetahuan ya Jadi nanti pengetahuan Kan bisa digali Di mana-mana Makanya itu penting ya Jalan pengetahuan itu Juga Menarik Jadi bagian Dari sini ya Keenangan itu kan Kekuasaan Kekuasaan Yang konkret Saya Bulat-bulat Sampaikan Dan tadi Diskusi dengan Teman-teman Tadi pagi Saya juga Mengatakan Bahwa Pemerintah Desa itu Harus Punya Kewenangan yang besar Tapi dengan Kekuasaan Yang terbatas Karena Kekuasaannya Dipindahkan Pada Kewenangan Jadi Itu penting ya Karena Kewenangan itu Menjadi dasar Untuk Tadi Proteksi Dan Distribusi Kewenangannya Dipindahkan disitu Sehingga Kalau ini kan Kan kekuasaan ini Kekuasaan itu Ditransformasikan Menjadi Kewenangan Itu Ya Kewenangan itu Akan jadi Kekuatan yang Bisa Menggerakkan Banyak hal Kalau di desa itu Ya Bisa Memerintah orang Bisa Membentuk Struktur Bisa Membentuk Banyak hal Bisa Mengerahkan APB desa Bisa Bikin kampung Mataraman Itu kan Kewenangan Dan itu Kekuatan Dan dari sana Akan mengalir Kewajiban Kepada orang Banyak Urutannya Gitu ya Ada kekuasaan Ada kewenangan Ada kekuatan Ada Kewajiban Jadi Orang kan Biasa Mencacimaki Ini kepala desa Ini elite capture Ini kepala desa Ini jahat Kepala desa Ini bandit Kalau Anda Yang ngomong Begitu Anda tidak akan Bisa melakukan Perubahan Apapun Anda harus Menyelami Bagaimana Kekuasaan Ini bisa Dilembagakan Menjadi Kewenangan Dan berujung Pada kewajiban Untuk orang Banyak Jadi nanti Sampai Di sini Saya Percaya Pada Pokoknya Kalau itu Kekuasaan Dan seterusnya Itu Pengetahuan Belajaran Baru mengikuti Jadi logikanya Di balik Jangan Kekuasaan Jangan Pengetahuan Tanpa Kekuasaan Kekuasaan Dibuti dengan Jadi Kita ini Ini kan Membangun Meracek Pengetahuan itu Untuk Menemani Kekuasaan Supaya Kekuasaan itu Bisa Terlembaga Menjadi Kewenangan Kewenangan itu Menjadi Kekuatan Yang dasar Yang bisa Menggerakkan Dan Berikutnya Adalah Kewajiban Jadi Secara Prinsip Begitu Dan Bantuan Bantuan Mas Kekuasaan Kekuasaan